Kids, apa yang kalian ketahui tentang energi hidroelektrik? Energi hidroelektrik adalah sumber energi yang memanfaatkan aliran air. Energi ini menjadi salah satu sumber energi yang paling umum digunakan di dunia, loh. Nah, kali ini Great Kids akan mengajak kalian mengenal energi hidroelektrik, ya. Yuk, langsung saja kita simak informasi tentang hidroelektrik. Energi hidroelektrik merupakan sumber energi terbarukan yang ada di dunia. Pembangkit hidroelektrik ini merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan aliran air. Aliran air tersebut digunakan untuk menggerakkan turbin yang terhubung pada generator. Gerakan turbin itu pun akan memutar generator untuk menghasilkan listrik yang kemudian digunakan masyarakat dunia. Sumber energi ini memiliki beberapa keuntungan dan kerugian, loh. Berikut ini adalah beberapa keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan dari pembangkit listrik tenaga hidro ini antara lain. Pemeliharaan dan pengoperasian membutuhkan biaya yang murah. Memiliki usia pakai yang lama. Peralatan dan mesin mudah diperbaiki. Turbin hidrolistrik dapat diputar dan difungsikan dengan cepat. Kerugian Membutuhkan areal yang sangat luas dan ada kemungkinan membanjiri area yang sangat luas. Tak memungkinkan migrasi ikan secara alami. Ekosistem ikan di sekitar terpengaruh oleh perubahan suhu air dan kandungan nitrogen pada pipa pembuangan. Tanden air dapat berlumpur akibat aliran air yang terus mengalir. Itulah beberapa informasi tentang energi hidroelektrik ya, kids. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.